Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama aku Francisca Sari Yuhuuu Aku mau masak apa yuk Aku mau bikin cireng petai Mumpung lagi punya petai, aku mau bikin cireng petai Caranya gimana? Yuk teman-teman aku Ini petai yang sudah aku risin tipis-tipis Masukkan ke biangnya Kalian tentu pasti tau ya Biang adonan cireng itu apa aja Kalian sudah tau bumbunya Aku tapi aku gak pake micin Nah ini harus diaduk terus ya Kalau enggak nanti kentalnya itu kurang rata Ini biangnya Jadi petainya juga ada matangnya Nanti petainya ini digoreng matang sendiri Tuh biangnya Jadi aku cuma pake bumbu bawang putih Lada Tumbar itu aja sama garam Nah ini biangnya Aduh panas Nah biangnya ini aku Lagi aduk udah kayak lem Kalau udah kayak lem kayak gini Kalian bisa langsung matikan kompor Udah Sebenernya bikinnya gampang nih Ini diaduk terus gini Tepung beras Eh tepung beras Tepung tapioca merek apa aja Aku pake roseband Ini bukan endorse Roseband emang ini Aku pake yang biasa standar ya Ada merek-merek lainnya Terus gantung selera kalian Kalian boleh pake apa aja Nah ini seperti ini Aku secukupnya dulu Terus adonannya ini Aku ulenin aja Seperti ini Nah Sebenernya katanya Gak bikin ciri itu gampang kok Cuman Yang bikin susah tuh Biangnya itu lu Biar gak kayak Lengket itu Biar gak putih petak itu Biar tetap bening Yang susah itu yang kayak gini nih Jadi Biar tetap bening kayak gini Adonannya Nah ini Pendulenin terus Sampai Jadi Tuh masih atain di Penggorengan Lengket Itu kalian Gosok aja Soalnya kayak lem gitu Adonannya Nah habis ini Baru kita bentuk-bentuk Cupit-cupit Nah ini aku siap Cuci tangan Gue berobos kan Keringetan bikin gini Karena ini panas banget Aku biasanya pakai jaring-jaring yang hitam Sekarang udah enggak Nah ini udah jadi Kayak gini tinggal taburin sisa tepungnya Sisa tepungnya seperti ini Tuh Terus langsung simpen dalam freezer Lalu baru digoreng Aku simpennya di freezer Kenapa biar renyahnya endul banget Jadi sekarang aku simpen di kulkas julia Nah ini dia udah aku freezer Kalian bisa lihat Ini airnya Dingin Kenapa sih Mbak Zuka selalu membuktikan gitu Sebenarnya gak usah membuktikan Kalau dingin ya kan Ini udah aku freezer Cuman aku Apa sih ya Banyak penonton Banyak pola pikir manusia itu beda-beda Terus banyak komentar juga beda-beda Tapi gak usah diambil pusing ya kan Yang penting kalau komentarnya membangun Gak apa-apa Kalau komentarnya hujatan Apekan ya kan Berkat doa kalian semua Berkat doa kalian semua Tenang hari ini Bismillahirrahmanirrahim Apinya katanya panas Tapi gak boleh Gede Apa apinya ya Minyaknya panas Tapi apinya kecil Katanya gitu Nah ini aku udah kecilin apinya Aduh ada petainya yang protol Tuh Udah Ini aku mau Buat temen ngopiku Ngopi cantik Sore ini Karena aku gak ada kerjaan Gak ada cara kemana Di sisanya Bisa langsung simpan kulkas lagi Kalau kalian pengen di rumah Bikin kopi Buat temen kopi Kalian tinggal goreng lagi Jangan sedihakan Nah ini udah kayak gini Tuh Ini tinggal balik aja Seperti ini Biar gak pecah-pecah Biar gak Modelnya Biar gak gelembung-lembung gitu Cirengnya Tuh Jadi biar tetep kireng Cirengnya cantik Ini aku teken aja Gak sabar Tuh Tapi ini masih gelembung ya Tuh Aku tuh kalau bikin cireng Selalu gelembung-lembung gini Mungkin adonannya Atau Apa namanya Biangnya itu Cara masaknya Atau cara ngaduknya Mungkin salah Atau gimana Aku gak tau Yang jelas Buat kalian semua Yang punya resep sireng Komentar di Kolom komentar Ingat ya Komentarlah dengan yang sopan Karena apa Komentar kalian itu Menandakan cerminan diri kalian Komentan yang tidak sopan pun Itu menandakan Cerminan dari diri kalian Jadi Berkomentarlah dengan yang sopan Berkomentarlah sopan Karena peraturan Youtube Seperti itu ya Kalau gak sopan itu Biasanya Aku gak pernah ngapus Komentar yang gak sopan Tapi otomatis Youtube Akan mengapus Karena di settingan Udah Saya setting Komentar yang tidak layak Akan dihapus Otomatis sama Youtube Airnya udah mendidih Buat kopi Sudu kopi Tuh Kucuk-kucuk-kucuk Seger kan Nah ini aku udah bikin kopi Ini aku diamkan 10 menit Baru aku aduk Terus ini aku matikan kompor ini Dan Tuh 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 Banyak Cireng Peti Ala Francis Teman-teman terima kasih Buat kalian semua Sudah nemenin aku bikin Cireng Peti Buat kalian yang punya Adonan piang Resep adonan piangnya Cireng Kalian bisa Komen di kolom komentar Nah ini cirengku Kalian bisa juga Tunjukin cireng kalian Di Instagram saya Lewat story DM Kalian bisa Hashtag saya Nanti aku repost Walaupun followernya dikit Tapi paling enggak Kita saling repost kan Nambah teman Seperti itu Nah ini cirengku Coba kucipin ya Bismillahirrahmanirrahim Petinya itu kerasa Walaupun enggak pakai micin Atau penyedap rasa Rasanya juga endul Gurih Karena ada tumbar Sama ladanya Sama garam Petinya kalian bisa lihat Tuh Endul Yuk Terus dibuka Tuh petinya Ternyata Cireng peti itu enak banget Buat yang pecinta peti Teman-teman terima kasih Sudah menenangku Bikin cireng peti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa bersyukur Karena bersyukur itu Grate Sampai jumpa di video selanjutnya Kisah Jangan lupa subscribe Kisah Terima kasih